Maka misodara, perbaikan Wessel di stasiun Manggarai pagi tadi membuat perjalanan kereta api di jam padat terganggu hingga terjadi penumpukan penumpang. Gangguan perasarana Wessel di emplacement stasiun Manggarai terjadi pada pukul 7 pagi. Akibatnya arus kedatangan dan keberangkatan kereta api dari dan menuju stasiun Manggarai terganggu. Penumpang KRL terpaksa saling bantu untuk memanjat peron. Lagi tadi sempat menyebabkan kepadatan penumpang di jam padat karena dua perjalanan KRL ini mengalami keterlambatan selama kurang lebih 15 dan 16 menit. Penumpukan penumpang terjadi di peron 7 jalur lintas Bekasi yang menuju ke arah Tanah Abang dan juga Duri. Petugas akhirnya meminta penumpang untuk pindah dari peron 7 ke peron 4 tapi tidak ada tangga yang menuju peron itu hingga membuat penumpang harus memanjat. Akibat perbaikan vessel, penumpang harus menunggu sekitar 45 menit di stasiun Manggarai. KAI Komuter memastikan operasional stasiun Manggarai siang ini sudah kembali normal. Manager External Relations and Corporate Image Care KAI Komuter Leza Arlan meminta maaf atas kedenyamanan perjalanan KRL pagi tadi di stasiun Manggarai.